Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, jumpa lagi dengan saya AF Channel Masih di Kemani rindik-rindik hujan lho Oke lanjut Kali ini saya kedatangan Satu buah speaker docking merek Sony Untuk serinya ICF DS15IN Lho Sebelum kita review Speaker docking ini Bagi kalian yang belum subscribe Bisa di subscribe Nyalakan tombol lonceng Like Dan apabila video ini Bermanfaat bisa kalian share Ke teman-teman kalian Untuk mendukung channel saya lebih berkembang kembali Gelur Langsung aja Ini adalah speaker docking Berbeda dengan Speaker docking yang kemarin saya review Cukup selimnya lho ya Sekitar kurang lebih 10-12 cm Dan untuk bagian belakangnya lho Ini Ini disini ada Ada 3 3 fungsi Yang ini Buat audio in Atau Aux Kalau misal dipakai di amplifier Yang ini Ini untuk antena AM Ini untuk Ini lho Untuk antena FM nya Jalur Untuk speaker docking ini Menggunakan Satu buah doktor Kurang lebih 5V Ini penampakan Jalur Disini ada keterangan Ada juga Baterai 3V Litium CR2032 Ini tempatnya disini lho Nah Disini Guna dan fungsinya Untuk Membackup Settingan jam Biar tidak Kembali ke Settingan default Jadi Kalau misal kita Sudah men-setting jam Maka Selama patria itu Masih Berfungsi Settingan jam nya Tidak akan berubah Lho Oke lanjut Kita akan Lihat Di bagian Depan Yang jelas Ini display nya Yang kedua Disini ada Tombol On off Alarm A Set Time set Nah A Ini untuk Alarm A Ini juga ada Tombol Time set On off Alarm B Lho Oke Lanjut ke bagian atas Disini ada beberapa Tombol lho Yang pertama Dari pocok kiri Itu ada Tombol off Alarm reset Tombol radio Band Itu fungsinya Untuk Memindahkan Dari AM ke FM Terus iPod iPhone Tombol Preset Next Preview Nah Ini yang unik Ini ada tombol Snozzle Breakness Fungsi nya Untuk Menyalakan Atau Atau Meredupkan Menerangkan Meredupkan Tampilan display Ini lho Nanti saya Akan Perlihatkan Lanjut Ini ada tombol Slip Ada sound Ada volume Down Ada volume up Nah Di belakangnya Juga ada beberapa Tombol lho Dari pocok Kiri Itu ada audio in Audio tune min Eh bukan audio Tune min Tune plus Tune min itu untuk Mencari gelombang Ke kiri dan ke kanan Terus ada tombol Mode Ada tombol Clock Ada tombol Display Dan enter Begitu lho Eh Jangan berlama-lama Langsung saja Kita Nyalakan Speaker Dockin nya Kita review Oh iya Ini Adaptor nya Ini bukan Ori nya Tapi mesinnya Ori nya Karena Pas saya dapet itu Kondisi ini Hancur Tapi masih berfungsi Jadi kebetulan Saya punya Adaptor Saya Ambil Casing nya Buat Casing Adaptor ini Lalu Kita nyalakan Sebentar Saya colokan dulu Nah Dia menyala Kebetulan Speaker docking ini Sudah saya set Jam nya Jadi Langsung Berkonek Di tanggal sekarang Bener Saya Ajari Gimana caranya Men setting Jam nya Jadi gini Di Tombol bagian belakang ini Ini Ada tombol Clock Nah Saya tekan Nanti bisa Teman Lihat Perubahnya Tombol Clock nya Saya tekan Agak lama Nah Sampai Tampilan Display Begitip Ini Untuk Tampilan Display Pertama Itu Menunjukkan Tahun Untuk Next Ke Tanggal Atau Bulan Tekan Tombol Clock Yang ada Di belakang Sini Kita tekan Nah Ini yang berketip Angka Tiga Dia menunjukkan Bulan Ya lor Bulan Maret Nah Kita tekan Lagi Dia Akan Berganti Ke Posisi Tanggal Tanggal Dua Kita tekan Lagi Dia Di posisi Jam Ya lor Jam Kita tekan Lagi Dia akan Berada Di posisi Menit Nah Seperti Itu Untuk Men-setting Menitanya Lalu Kita tekan Lagi Ya Saya tekan Lagi Clock Semuanya Sama Saya Cuma Fokuskan Di Menit Untuk Setting Menit Atau Jam Yang Lain Tanggal Sumbar Tahun Ini Lur Tombol Preset Nah Kita Bisa Men-setting Sekarang Misal Jam Berapa Tadi Nah Begitu Setelah Dirasa Semua Cukup Sudah Tersetting Dengan Benar Kita Tekan Tombol Clock Lagi Untuk Nah Untuk Memastikan Semuanya Terkunci Begitu Lur Oke Ini Ini Fungsi Dari Clock Sekarang Kita Coba Ke Radio Radio Disini Ada Tombol Tombol Radio Tombol Radio Ini Nomor Dari Kiri Ini Kita Coba Tombol Radio Volumenya Volumenya Dia Berarti Di Posisi AM Lur Untuk Mencari Untuk Mencari Gelombang Kita Pakai Tomb Ini Ini Apa Ini Kita Tekan Dia Kan Secara Otomatis Searching Sinyal Sinyal Yang Kuat Untuk Ditangkap Kita Tekan Lagi Kosong Tekan Lagi Elur Satu Lagi Elur Untuk Tingkat Kepekaan Radio Itu Tergantung Dari Tinggi Tinggi Renahnya Antena Juga Begitu Itu Sangat Berpengaruh Kepada Tingkat Kepekaan Radio Untuk Selanjutnya Untuk Apa Namanya Tombol Snozzle Saya Gini dulu Nah Tombol Apa Namanya Ode Aja Nah Untuk Tombol Snozzle Atau Tragness Yang Disini 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 Lumayan 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 bagus Recommended Juga Lumayan Susah Dicari Di pasaran Walaupun Ada Merak 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 Tetangga Sebelah Oke Loh Itu Untuk Fungsi Dari Snozzle Atau Breakness Oke Untuk Mencoba Audio In Audio In Atau Aux Untuk Apa Namanya Sebagai Koneksi Ke Media Player Kita Gunakan Check Seperti Biasa Ini Check 3.5 Ketemu Dengan 3.5 Atau 3.5 To 3.5 Oke Saya Akan Praktikan Gimana Cara Kerjanya Yang Di Belakang Sini Ya Loh 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 Sini Kita Masukkan Sini Loh Loh Karena Ini Yang Tengah Untuk Antena AM Dan Ini Untuk Antena FM Loh Kita Ceknya Tipis Tipis Saja Loh 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 Menyata Putnya Disini Sudah Kelihatan Ada Terhubung Audio In Nah Dia Ada Audio In Cek Nah Dia Sudah Connect Saya Pakainya Layer Lias Saja Lanjut Loh Pakai Memutar Player Unik Gambarnya Keras Keras Saya Dapat Benda Copyright Lumayan Ini Oke Kita Aja Dulu untuk ini pengaturan sound disini ada sound kita tekan ya lihat bedanya sound disini kita tekan nah dia akan muncul ini untuk off display nya disini akan keluar seperti ini seluruh mana tadi nah kalau mencetanya nah megabuzz Meka X barit atau apa itulah ini untuk apa namanya kemampuan dari speaker ini dia akan lebih maksimal lagi Oke begitu aja lor review untuk speaker docking Sony ICF3 DS15 IPN saya nggak bisa nggak bisa nyobain lewat ini karena soket ini sama ini berbeda next kalau mungkin ada saya akan review kembali terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh